Terima kasih. Terima kasih. Lagu-lagu yang udah di-playlasein gitu di Youtube. Terima kasih. 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 emang suara aku gak kedengeran guys kedengeran kan? emang kecil suaranya rasanya udah gede dah gua gak kecil udah digangguin hasil apa pagi ini? emang belum nih aku belum buka lain jadi gak tau udah digangguin hasil apa pagi ini? iya gua masuk kuliah kah? aku senen libur ibu kemarin katanya kakinya sakit ya? nah kapan aku bilang kaki aku sakit hari ini mau ngapain aja ip? aku udah cerita di private message aku aku mau ngapain aja hari ini aku ngantuk banget selamat pagi kak ifeng udah dewasa ya selamat pagi juga emang udah dewasa uutin cool people dari yang paling galak sampai baik ip hmm ini sebenernya Kak Siska sama Kak Anin tuh setipe ya guys kalo sama aku sih mereka tuh suka yang kayak sok galak gitu kayak misalnya aku lagi deketin terus apaan sih? gitu tiba-tiba dua-duanya tuh sama aja tapi kayaknya yang paling paling moodnya paling gak jelas tuh Kak Anin Kak Anin Kak Anin Kak Anin, Kak Siska Kak Anin, Kak Siska terus siapa lagi ya? eh Kak Gbi karena Kak Gbi juga kadang gitu kalo ketemu aku dari ketawa terus langsung dim jadi ya kocak eh uutin yang dari paling baik ya? dari mana sih? oh paling galak kan? paling galak kebaik Kak Anin, Kak Siska, Kak Gbi Eril Eril Kak Jinan Kak Selin Kak Cindy iya itu kalo paling baik ip eh ya kalian menilai sendiri aja rutin yang paling care kalo yang paling care kalo yang paling care tuh antara Kak Jinan Kak Jinan Kak Cindy sih aku gak tau aku gak tau juga hmm kayaknya ini deh Kak Kak Cindy Kak Cindy Kak Jinan Kak Siska Kak Gbi terus Kak gak Kak Selin gak sih? Kak Cindy, Kak Jinan, Kak Siska, Kak Gbi terus krip abis krip Kak Anin, Kak Selin Kak Selin terakhir soalnya aku gak pernah kayak gimana ya gak pernah kayak leleng gitu lah kanin tuh sebenernya waktu itu tuh aku pernah nangis datang ke tanya tuh langsung nangis gitu kan nah terus disamperin sama Asiel kalo Asiel kan emang udah tau karena aku cerita pas aku masih di jalan terus abis itu si kanin tiba-tiba nyamperin kalo kanin kayaknya ini deh apa lebih ke kepo tapi ya gak apa-apa boleh lah Kak Anin boleh kasia kenapa nangis kasia lu juga kepoan iya ya cuman Kak Anin juga kepo orangnya jadi yaudahlah boleh juga sih Kak Anin yang paling jahil Mak Kak Jinan sih paling jahil jahilnya bukan main nanti Kak Ipung yaudah gak jelas banget so iyeh so iyeh semuanya yang paling dewasa paling dewasa siapa ya gak tau gak tau lama aja yang paling yang paling bisa diajak freak bareng masalahnya nih ya cool people tuh kadang bisa bisa jadi freak tapi bisa juga kayak ah gak mau ah gak mau gitu jadi aku gak tau semua semua akan freak pada waktunya iya betul kadang kadang kalau terlalu capek buat menghibur diri sendiri tuh ya gitu harus freak dulu yang paling sering dihubungi hasil kalau cool people udah gitu suka yang add telepon gitu sih paling kayak lebih chat tuh terus kalau lagi chat ya tergantung siapa yang lagi on gitu kalau yang on pasti fast response tapi kalau misalnya lagi gak pegang HP atau lagi gak buka lain ya udah lama balesnya siapa yang paling nolep kajinan kajinan sumpah kajinan sih bener kajinan karena kan pas yang lagi cool people nginep tuh aku tidur sama Kak Cindy Kak Gibi kan sama krip nah kalau krip mak masih agak lama kayak dia misalnya tidur-tiduran nah masih agak lama tuh nah kalau si Kak Cindy sama Kak Gibi juga kayak harus ngobrol-ngobrol dulu gitu kalau kajinan tuh bener-bener gue mau tidur terus dia tidur langsung tidur kayak udah gak gak ngomong-ngomong lagi kalau Kak Siska Kak Anin Kak Celine gak tahu deh belum pernah siapa yang lebih bersemangat diantara kalian siapa ya semuanya bersemangat orang masih hidup jadi harus semangat Mute gimana aku gak kan aku gak tidur sama Mute Mute sama Kak Eli Paling sefrekuensi sama siapa Ip di JKT maupun Cool People kalau JKT sama itu tuh si Ola Ola Adel Asiel terus kalau misalnya di Cool People siapa ya kalau Kak Jin kadang suka gak mau sih Gak adalah Cool People kayaknya gak ada PMU baru masuk oke kayak kayak waktu kecil keselam minggu gak sekalang minggu lah teman kaib yang paling sering dicurahatin siapa? teman kaib yang paling sering dicurahatin siapa? akhir-akhir ini sih hasil ya hasil tapi kalau misalnya kadang aku cerita cerita sesuatu hal tapi menurut aku tuh kayak hasil kayaknya gak bisa deh kasih solusi buat ini gitu yaudah jadi aku cerita ke Cool People siapa dijekiti lu posesi Finn hmm sebenarnya bukan posesif sih tapi kalian tuh pasti pernah tau kayak gini nih misalnya kalian punya teman terus teman kalian tuh main sama orang lain terus menurut kalian tuh ini temannya tuh eh teman yang kalian ini tuh kayak udah terbaik banget gitu loh jadi kadang tuh kalau misalnya aku main sama Asiel misalnya terus Asiel main sama siapa gitu pasti kayak gini nih kayak ih si Asiel kok main sama dia sih kenapa gak sama gue aja gitu karena DJKD tuh nyari teman yang setipe dan dan apa ya dan yang baik itu susah tapi kadang kalau misalnya kalau misalnya nih lupa kan aku mau ngomong apa lupa lupa guys guys kalian harus tau Jesse sumpah kocak banget dia sumpah dia teraneh sih menurut aku dia teraneh sepanjang masa sepanjang abad sumpah dia kan aku lagi teleponan waktu itu sama Asiel terus Asiel bilang eh kak Ip deketin Jesse deh si Jesse tuh katanya takut takut mau deket sama aku aneh banget sumpah padahal aku aja apa sih yang nyeremin dari aku sumpah gak jelas banget tuh si Jesse segala-gala takut dah padahal si Jesse tuh suka tiba-tiba ngelek-ngelek aku kan terus aku bilang eh kocak banget nih kenapa nih Jesse aku gitu weh gak ada yang marah-marah sumpah tapi emang sih kalau misalnya kan Jesse jatohnya tuh bukannya sefrekuensi sama aku jadi aku tuh bisa kayak bebas dalam berteman tuh kalau misalnya aku sama yang setipe kalau misalnya gak setipe pasti aku tuh kayak awkward gitu loh kalau ngobrol kalau Katrina gimana hmm Katrina tuh dulu aku lagi diem-diem kan si Katrina tiba-tiba deketin aku ya terus yang kayak tiba-tiba kayak ngegelepak aku gitu kayak weh kaib gitu soalnya aku kaget banget terus aku kayak kesel gitu soalnya posisinya waktu itu tuh kayak lagi lelah banget gitu kan terus dia kayak kayak gitu aku jadi kesel terus abis itu tapi sekarang-sekarang udah biasa aja sih udah bercanda malah terus lo melini enggak cuman aku bete kayak apaan sih lo gitu kayak dalam hati sih tapi enggak enggak aku ucapin gitu ke dia kayak dulu kamu ke Kanadila enggak sih? masalahnya aku enggak ngegelepak gitu loh jadi kan aku juga kaget jadi kan aku juga kaget kayak pula bisa tipe temenan sama adil atau asya sama aja itu dua orang tuh sama aja sama sama kaget jelas les kalo ktip, 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 kalo kristy aku aku nggak tahu sih aku jarang ngobrol juga sama kristy paling cuman kalau ketemu tuh kayak cuman hi hi gitu kalau Cijeslin Cijeslin jarang sih tapi jarang ketemu juga malah dia jarang tether gak sih apa aku yang jarang tether gak tau sih cuman jarang ketemu aja kalau sama Gresan aku sama aja sih sama aja kalau Kak Gre kadang kayak Kak Gre juga suka gak jelas weh kadang kalau misalnya aku datang ke teater terus Kak Gre gini weh ip kita sebelahan lagi ip gitu kalau Cijeslin kayak gini hi friend gitu iya kan jadi nih ya cerita itu tentang friend-friendly nama Cijeslin itu ya aku kan iseng kayaknya sejak itu deh yang apa yang tas bebek itu tuh yang aku pake baju barengan nah aku cuman iseng doang kalau gak salah ya aku panggil hi friend gitu mulai sekarang kita temenan ya Cijeslin kita mulai sekarang harus panggilnya friend terus akhirnya Cijeslin kan kayak iya-iya aja gitu kan nah terus aku pulang tuh di rumah terus aku kayak udah mati eh kayak aku mau mikir gitu ah kayaknya jangan lah nanti kayak kan Cijeslin udah temenannya sama Kak Gre nih takutnya yang demen sama pertemanan Cijeslin sama Kak Gre tuh jadi kayak mikirnya aku serius gitu loh jadi mendingan kayak ah gak usah lah eh terus akhirnya kebesokan-kebesokannya Cijeslin eh Cijeslin itu manggil aku hi friend gitu terus aku kayak wih kocak terus yaudah aku nyautin terus sampe sekarang kalau ajiji gimana ajiji kan udah temenan sama Christy Jesse sama iya-iya Christy Jesse kesel gak dianggap marah sama Z udah biasa gak sih di JKT dianggapnya kayak gitu paling ngerasa ekut sama siapa gak ada sih yang paling-paling ya gitu pokoknya aku ngerasa akut tuh sama orang yang gak sefrekuensi sama aku lu merasa agak aneh gak dipanggil Kak yang lebih tua iya kayak ah gak usah lah gak usah generasi-generasian soalnya kan aku manggil yang lebih tua itu Kak kan jadi kalau misalnya yang tua manggil aku Kak juga kayak aneh Flora pasti awkward hmm gak juga sih bisa aja fotonya editan siapa ya gak tau dikasih Kak Gibi ini fotonya kayak indah yang manggil lo Kak iya padahal Kak Indah umurnya udah 20an bukan sih tapi manggil aku Kak dah aneh banget kak iya cool people paling akut sama siapa hmm gak ada sih gak ada oh Kak Indah 19 oh Kak Indah 19 oh ini 20 iya itu deh kain satu orang paling disayang DJKT gak tau gak tau gak tau Kak If gak mau dipanggil Ci If kadang Freya manggil aku Ci If tau tapi kadang juga Kak If tergantung mood Freya aja manggil aku api yaudah sih weh aku tertentu aku tertentu kira-kira iya kenapa orang JKT banyak yang nggak suka dipanggil mbak? ya karena emang bukan mbak-mbak, segala panggilnya mbak dah guys kasih tau aku ya, kalau misalnya aku udah 30 menit udah, kok cepet ya? asli, aku pikir kayak belum gitu kak Dita, kelam meetingnya jam berapa? masa aku nungguin? oke, udah aku udahan ya guys asli kayak batuk-batuk mulu yang pertama ada kak Aditya halo kak Aditya pasti lagi kerja ya kan? yang kedua ada kak Raymond ini 123 pada kerja ya guys emang ini tuh pekerja keras nih yang nomor 123 jadi kalau kalian mau ada di posisi 123 kalian harus menjadi pekerja keras dulu yang kedua ada kak Raymond ketiga ada kak Dipsky keempat ada karyan kelima ada lubabi ini pasti kak Bayu ya lucu banget gitu ya yang ke... eh... eh gimana ini yang keenam ada kak Jipo ketujuh ada kak Niko ke-9 ada Hachi ke-10 ada kak WDDD ke-11 ada kak Radit kuy11 ke-12 ada teh Idol kesaangan Ib ke-13 ada karyan ke-14 ada... Japanese people Ini ada Oke Ke 15 ada Kak Awan Ke 16 ada Kak Iqbal Ke 17 ada Kak Agit Ke 18 ada Kak Ahmad Ke 19 ada Kak Jibo Ke 20 ada Felix Jordan Kak Felix Jordan Ke 21 ada Kak Del Ke 22 ada Kak Sbi Ke 23 ada Yamachan Iya kan? Iya Ke 24 ada Kak Izufi Ke 25 ada Kak Syafar Oh yang ke ini ada Kak Hana Kedua Kak Hana Makasih ya guys ya Makasih juga Buat gift-giftnya Bye 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 Jangan lupa makan siang guys Da Da selamat menikmati